Hai tes 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 Halo tes 123 Halo guys kembali lagi ke channel saya wlpggwp sebelumnya mohon maaf aku enggak banyak upload ya guys ya btw ya pokoknya adalah alasannya gitulah enggak jarang upload salah satunya ya malas edit sebenarnya sebenarnya ada banyak konten yang pengen tak upload cuman ya kayak gitulah intinya lah oke kali ini aku pengen ngasih tahu ke kalian ya jadi tuh sekitar tiga hari yang lalu hari Kamis atau Jumat gitu kan aku kan ngirim Inquiry ke lain tim LGR tim let's get this Indonesia itu tentang persen ngebuff persentase Haryong aku minta buat direvisi untuk detailnya itu aku kasih gambar ya oke oke jadi itu Inquiry nya yang kayak digambar itu yang di screenshotnya itu kalau kalian misalnya mau baca bisa di pause aja intinya itu aku minta buat persentase Haryong tuh di buff ya karena apa karena yang pertama itu itu pril tuh udah riliskan pril kan dibuat untuk meng-counter si Haryong sedangkan kalau Haryong itu dibuat untuk meng-counter si Gaya gitu loh guys dan gimana ya persentasenya tuh terlalu boncos dan aku tuh bener-bener udah udah mikir otak udah muter otak berkali-kali guys gimana caranya supaya mengalokasikan persentase boncos ini tuh gimana caranya buat mengakalinya supaya Haryong itu bisa bersaing tapi ternyata tuh nggak tahu kenapa ya kayaknya aku masih gagal gitu ya untuk apa namanya menemukan set yang terbaik untuk si Haryong ini aku bener-bener nggak tahu gitu gimana caranya istilahnya mengeluarkan seluruh potensi Haryong itu aku jujur aku masih nggak tahu mungkin karena aku yang noob gitu ya untuk mainnya jadi ya sebenarnya kalau misalnya pengen nge-buff Haryong naikin presentasi Haryong itu keputusan yang cukup bijak sih karena kan counternya udah rilis ya sipril terus si Gaya itu metanya tuh nggak berakhir-berakhir gitu loh sebenernya kan cycle Haryong itu kan buat meng-counter kartu-kartu yang suka pindah ya kayak gaya atau pindahan-pindahan kayak ninjasus atau Sudim Black Hole itu kan ke counter sama cycle cuman kalau harungnya kayak gini ya gimana gimana mau bersaing gitu loh guys terus juga kalau misalnya presentasenya poncet kayak gini ya gimana orang mau tertarik kalau misalnya GM mau jual jamnya kan jam kostumnya kan ini aku ini ya apa namanya di inquire ini aku bilang aku nggak mau nggak bakal mau beli jam kostumnya kalau misalnya presentasenya nggak direvisi enggak di-buff gitu ya aku bilang kayak gitu karena ini tuh pernah kejadian juga pasti event si pril-pril bangkit ya karena karena aku event pril kemarin kan enggak down event ya aku aku tuh sebenarnya modalnya nekat sih aku tuh ngabisin 11.000 atau 12.000 diamond sih itu modalku cuman segitu dan itu aku benar-benar enggak down ya itu kurang 2s kalau masalah dan itu enggak down padahal aku udah punya niatan buat beli custom jamnya itu kan parah banget kan game makanya di inquire ini aku juga nyaranin buat red event itu tolong dimudahin lah GM apalagi terutama red event yang kartu-kartu yang ada kostum jamnya yang ada legendarinya itu kalau bisa dimudahin aja karena apa karena ya karena itu itu kan sumber cuannya GM gitu loh apa ya dipakai gitu loh otaknya gitu loh karena kalau misalnya mau mau cuan ya kalian down eventnya harus dimudahin lah terus bikin kartu yang menarik lah kalau kartunya nggak menarik ya gimana orang mau ini kan gimana orang mau ngejar kartunya atau pengen jajan gitu kan kalau misalnya yang dirilis kayak kartu-kartu sampah habis itu presentasenya di nerf parah gimana orang mau tertarik mending save diamond terus aja sampai numpuk ya kan misalnya nih apa namanya si kimun rilis tapi presentasenya cuman 10% gitu 10% ya sama aja mending kartunya nggak usah dirilis gitu kan mending nggak usah sekalian itu kalau misalnya takut buat ngerilis kartunya tak aku kasih saranku game kalau misalnya takut buat ngerilis kartu di KGR mending sama sekali nggak usah dirilis sumpah mending nggak usah sama sekali dirilis daripada kalian ngerilis tapi skillnya itu cuma jadi pajangan doang bener-bener cuma jadi pajangan jadi ya aku saranku buat game kalau kalian misalnya takut ngasih persentase atau apa gitu mending nggak usah dirilis sama sekali kartunya itu aku udah udah paling ikhlas itu aku nah untuk jawabannya dari eh admin ini admin lain atau oleh segitir situ itu aku tampil di screenshot ini aja sebenarnya cukup umum sih ya kayak gitu ya untuk jawabannya standar jawabannya ya kayak ya reply biasa salah itulah jawabannya tapi intinya yang aku tahu ini masukanku ini ditampung tapi cuman enggak tahu nanti bakal dikabulkan apa enggak semoga aja nanti bener-bener ada revisi dari GM karena kalau emang enggak direvisi sama sekali persentasannya aku bener-bener enggak pengen beli jajan kostum semacamnya Haryong ya mungkin gitu aja yang untuk konten kali ini ya aku saran ke game muka aja game ada perubahan dari inquireku ini semoga aja makasih semuanya